Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia 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 Tuan Tuan dan Bapak semua Satu pendedahan terkini Yang sangat menarik Satu pendedahan terkini daripada Raja Petra bin Raja Kamaruddin Melalui entry Twitter RPK Raja Petra Kamaruddin telah membuat satu kenyataan Telah membuat satu pendedahan Bahwa ahli Parlimen Perikatan Nasional akan dipecat Dan pemimpin parti akan ditangkap Ini memang benar-benar satu ulasan yang menarik Yang saya nak kongsi dengan saudara-saudara semua Menurut Raja Petra Ahli Parlimen Perikatan Nasional Dan juga pemimpin parti akan ditangkap Namun atas dasar apa Raja Petra bin Raja Kamaruddin Membuat kenyataan sebegini Dan atas sebab apa dan kenapa Raja Petra bin Raja Kamaruddin membuat kenyataan ini Saya menonton satu video yang telah di upload Di dalam channel Raja Petra bin Raja Kamaruddin Beliau menyatakan bahwa Ahli Parlimen Keluarga-keluarga Muhyiddin Yassin yang terlibat Dan pemimpin parti akan ditangkap Disebabkan telah menipu Duit rakyat beratusan berbilion Menurut RPK Oke baik tuan-tuan dan bapak semua Sebelum kita meneruskan isu hangat hari ini Saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang like Share video ini supaya ramai yang tahu Dan jangan lupa tekan butang subscribe Oke kita teruskan tuan-tuan dan bapak semua Menurut RPK Ahli Parlimen PN dan pemimpin parti akan ditangkap Menurut pengetahuan anda tuan-tuan dan bapak semua RPK telah mendudakkan perbelanjaan Dana Semasa pilihan raya umum ke-15 Perbelanjaan dana oleh Perikatan Nasional adalah 2 hingga 3 bilion Dari mana RPK tahu ini Saya tidak pasti Tetapi Menurusi entry terbaru Youtube RPK Beliau telah menyatakan Pendedahan ini Dan paling menariknya Tuan-tuan dan bapak semua Benarkah Ahli Parlimen PN akan dipecat Ahli Parlimen Perikatan Nasional akan dipecat Dan Pengurusi parti akan ditangkap Maknanya Muhyiddin Yassin dan Ahli Parlimen yang lain akan dipecat Dan ditangkap Namun Senarainya Siapa Siapa yang akan ditangkap Siapakah Ahli Parlimen ini Yang akan ditangkap Jadi menurut Raja Petra bin Raja Kamaruddin Tangkapan ini disebabkan Muhyiddin Ahli Parlimen dan keluarga Muhyiddin Didapati bersalah Terlibat salah laku Pendek kata telah mencuri Dana kerajaan Mencuri duit terapiat Beliau berkata RPK berkata Tidak kisahlah berapa 90 bilion kah 500 bilion kah Ataupun mungkin 600 bilion kah Tetap mencuri berbilion Jadi tuan-tuan dan bapak semua Pendekan RPK ini Bagi saya sangat menarik Namun Tidak tahu atas dasar apa Beliau telah membuat pendekan ini Dan sekiranya benar Sekiranya benar Apa yang didedahkan oleh Raja Petra bin Raja Kamaruddin Menerusi entry terbaru di YouTube Dan Twitter Raja Petra bin Raja Kamaruddin Menerusi entry terbaru di laman media sosial RPK Mendedahkan Ahli Parlimen Perikatan Nasional akan ditangkap Pemimpin parti akan dipucat Walaupun tidak ada senarai Tetapi Kalau ini benar berlaku Memang habislah Perikatan Nasional Adakah ini satu lagi Pendedahan Pendedahan Semasa Kepimpinan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Sebagai Perdana Menteri Semasa Kerajaan Perikatan Nasional Mentadbir Adakah benar Beberapa pemimpin Dan Muhyiddin Yassin sendiri Bahkan dikaitkan dengan Keluarga Muhyiddin Yassin Yang terlibat Seleweng dana Kerajaan Seleweng dana rakyat Bukan sedikit Tuan-tuan dan perempuan semua RM50 bilion kah RM90 bilion kah RM500 bilion kah Tetap Telah menyeleweng dana Dan ini pasti satu isu yang sangat mengejutkan Jadi Sekiranya anda mahu tahu Tentang sumber Berita hari ini Anda boleh lawat Twitter Raja Petra bin Raja Kamaruddin Dan juga Channel Youtube Raja Petra bin Raja Kamaruddin Halo Malaysia Salam sejahtera Tuan-tuan dan perempuan semua Satu lagi Kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim Ini yang berlaku Mengadakan pertemuan lagi Bertemuan bersama Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad Dan delegasi Kerajaan Negeri Perak hari ini Kerjasama kuku antara Kerajaan Persekutuan Dan Negeri Perak akan terus dipererat Terutamanya dalam aspek pembangunan dan kesejahteraan rakyat negeri Perak Jadi banyak yang Banyak netizen telah komen di dalam entry terbaru Datuk Seri Anwar Ibrahim ini Ada yang kata Semalam Jakarta Malam Sabah Pagi ini Dekat Putrajaya Ada yang kata Udah lah tak ambil gaji Tak payahlah kerja sangat Ada pula kata Perak oke no problem Kita semua tertunggu Tunggu Menteri Besar Kedah Dan Menteri Besar Terengganu Datang jumpa Ada yang berpendapat bahawa Sibuk sangat jadi Perdana Menteri Punyalah sibuk jadi Perdana Menteri Kesana kesini Siang malam Pagi petang Semalam dari Indonesia Terus ke Sabah Pagi ini di Putrajaya Hari-hari bekerja PM10 kita ini Syabas Sementara itu MB New Zealand dan MB Kedah Mereka mengkritik pula MB New Zealand dan MB Kedah Jadi tuan-tuan Ini menunjukkan kemenangan Satu lagi kemenangan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Bukan saja menang di Mahkamah Persekutuan hari ini Setelah Mahkamah Persekutuan Telah menolak Rayuan Telah menolak Rayuan cabar pengampunan Anwar pada tahun 2018 Namun hari ini juga Datuk Seri Anwar Ibrahim Telah mengumumkan bahawa Telah mengadakan Pertemuan Bersama Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad Dan delegasi Kerajaan Negeri Perak Hari ini Dan ini menunjukkan bahawa Komitmen Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri ini Sangat jelas Ada yang kata Semoga Perdana Menteri Malaysia ke-10 Diberikan kesehatan yang baik Dan dipermudahkan Segala urusan negara Harap bolehlah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini Kita berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan terus sihat Terus dapat melakukan Pekerjaan sebagai Perdana Menteri Dan menunjukkan Kepimpinan beliau ini Benar-benar Rakyat telah Yakin Rakyat yakin Dengan pilihan hari ini Dengan lantikan Daripada yang di Pertuan Agong Hari ini Perdana Menteri Kesepuluh adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim Jadi ada yang kata Alhamdulillah Yang YBD Datuk Seri Anwar Ibrahim Atas keprihatinan YB Atas negeri kami Banyak sangat Pincang yang perlu Diperbaiki Jadi tuan-tuan Apa-apa semua Apa komen anda Dengan Kerajinan Dengan komitmen Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini Dimana hari ini Beliau telah Mengadakan pertemuan Bersama Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad Dan delegasi Kerajaan Negeri Perak Hari ini Walaupun beliau Sangat sibuk Selamat menikmati